Halo anak-anakku, shalom, apa kabar? Saya harap semuanya sehat-sehat ya. Hari ini kita masuk ke dalam minggu kedua pembahasan pendalaman bulan kitab sisi nasional 2021. Ya, masih mengusung ya tema yang sama ya, sahabat seperjalanan kita, terus kita di tema yang kedua ini, kita akan belajar, akan bersama-sama mendalami tentang tema baru pertemuan yang kedua ini, yaitu Yesus sahabat bagi mereka yang kehilangan. Nah, anak-anakku yang terkasih, hari ini kita juga nanti akan mendengarkan firman Tuhan dari Injil Yohanes, ya, tentang Yesus yang membangkitkan masa harus. Maka anak-anakku, kalau kita melihat tema BKSN, gambar tema BKSN tahun ini, ini ada di gambar yang ini, anak-anak ya. Jadi, suatu gambaran di mana seseorang yang sudah meninggal, nah ini menggambarkan situasi kehilangan. Mungkin di antara kita ada yang kehilangan orang-orang yang kita cintai, karena terpapar virus corona, atau di tengah-tengah wabah pandemi virus corona sekarang ini. Nah, anak-anakku, di dalam kedugaan kita, di dalam kesedihan kita, karena kehilangan orang-orang yang kita cintai, maka pada hari ini kita mau belajar dari Tuhan Yesus, belajar dari kisah Yesus membangkitkan masa harus. Nah, anak-anakku yang terkasih, kita akan mulai permenungan, atau pendalaman kita tuji, minggu yang kedua ini, dengan sebuah rakyat. Kita mau bahagia, seperti yang Tuhan Yesus harapkan, supaya kita hidup bahagia. Nah, lagu ini pasti anak-anak sudah tahu. Apa sih lagunya? Hari ini, kurasa bahagia. Nanti kita akan sama-sama menyanyikan, dengan bergerak juga boleh, menyanyikan lagunya bersama-sama. Oke, sudah siap? Oke, kalau sudah siap, mari kita bernyanyi. Sampai jumpa. 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 Jawab Yesus, bukankah ada dua belas jam dalam satu hari Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk Karena ia melihat terang dunia ini Tetapi jika seseorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk Karena terang tidak ada dalam diri Demikianlah perkataannya, dan sudah itu ia berkata kepada mereka Lazarus saudara kita telah tertidur Tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya Maka murid-murid itu berkata kepadanya Tuhan, jika ia tertidur, ia akan sembuh Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati Sedangkan sangka mereka Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa Karena itu Yesus berkata dengan terus terang Lazarus sudah mati Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu Sebab demikian lebih baik bagimu Supaya kamu dapat belajar percaya Marilah kita pergi sekarang kepadanya Lalu Thomas yang disebut Jidimus berkata kepada teman-temannya Yaitu murid-murid yang lain Marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia Maka ketika Yesus tiba Didapatinya Lazarus setelah empat hari berbaring di dalam kubur Betania terletak dekat Jerusalem Kira-kira dua mil jauhnya Di situ banyak orang Yahudi telah datang Kepada Martha dan Maria untuk menghibur mereka Berhubung dengan kematian saudaranya Ketika Martha mendengar bahwa Yesus datang Ia pergi mendapatkannya Tetapi Maria tinggal di rumah Maka kata Martha kepada Yesus Tuhan sekiranya engkau ada disini Saudaraku pasti tidak akan mati Tetapi sekarang pun aku tahu Bahwa Allah akan memberikan kepadamu Segala sesuatu yang engkau minta kepadanya Kata Yesus kepada Martha Saudaramu akan bangkit Kata Martha kepadanya Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman Jawab Yesus Akulah kebangkitan dan hidup Barang siapa percaya kepadaku Ia akan hidup walaupun ia sudah mati Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku Tidak akan mati selama-lamanya Percayakah engkau akan hal ini Jawab Martha Ya Tuhan aku percaya Bahwa engkau lah Mesias Anak Allah Dia akan datang ke dalam dunia Dan sesudah berkata demikian Ia pergi memanggil saudaranya Maria Dan berbisik kepadanya Guru ada disana Dan ia memanggil engkau Mendengar itu Maria segera bangkit Lalu pergi mendapatkan Yesus Tetapi waktu itu Yesus belum sampai ke dalam kampung itu Ia masih berada di tempat Martha menjumpai dia Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu Untuk menghiburnya Melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar Mereka mengikutinya Karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap disitu Setibanya Maria di tempat Yesus Berada dan melihat dia Tersungkurlah ia di hadapan kakinya Dan berkata kepadanya Tuhan sekiranya engkau ada disini Saudaraku pasti tidak akan mati Ketika Yesus melihat Maria menangis Dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia Maka masih gula hatinya Ia sangat terharu dan berkata Dimanakah dia engkau baringkan Jawab mereka Tuhan marilah dan lihatlah Maka menangislah Yesus Kata orang-orang Yahudi Lihatlah betapa kasihnya kepadanya Tetapi beberapa orang diantaranya berkata Ia yang memelaikan mata orang buta Tidak sanggupkah ia bertindak Sehingga orang ini tidak mati Maka masih gulah pula hati Yesus Lalu ia pergi ke kubur itu Kubur itu adalah sebuah gua Yang ditutupi dengan batu Kata Yesus Angkat batu itu Marta saudara yang meninggal itu Berkata kepadanya Tuhan Ia sudah berbau Sebab sudah empat hari ia mati Jawab Yesus Bukankah sudah kukatakan kepadamu Jikalau engkau percaya Engkau akan melihat kemuliaan Allah Maka mereka mengangkat batu itu Lalu Yesus menengadah ke atas Dan berkata Bapak Aku mengucap syukur kepadamu Karena engkau telah mendengarkan aku Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku Tetapi Oleh karena orang banyak Yang berdiri disini mengelilingi aku Aku mengatakannya Supaya mereka percaya Bahwa engkau lah yang telah mengutus aku Dan sudah berkata demikian Berserulah ia dengan suara keras Lazarus Marilah keluar Orang yang telah mati itu Datang keluar Kaki dan tangannya masih terikat Dengan kain kapan Dan mukanya tertutup Dengan kain pelu Kata Yesus kepada mereka Bukalah kain-kain itu Dan biarkan ia pergi Banyak diantara orang-orang Yahudi yang datang Melawat Maria Dan yang menyaksikan sendiri Apa yang telah dibuat Yesus Percaya kepadanya Demikianlah firman Tuhan Terpujilah Oke anak-anakku yang terkasih Kita sudah mendengarkan firman Tuhan Mengenai Yesus yang membangkitkan Lazarus Nah anak-anakku yang terkasih Yuk kita dalami Kita perdalam Bacaan kita hari ini Mengenai kisah Yesus membangkitkan Lazarus ini Dengan menjawab beberapa pertanyaan Pertanyaannya gak sulit Mudah Yang pertama nih Ketika Lazarus sakit Apa yang dilakukan oleh Maria dan Martha Saudara-saudarinya Tadi apa Yang dilakukan Masih ingat? Iya Kita lihat ya Mereka berdua Yang mengabari Yesus Yang memberitahukan kepada Yesus Mengirim kabar kepada Yesus Tuhan Dia yang kau kasih sakit Itu yang dilakukan Maria dan Martha Ketika melihat saudara Saudari Saudara yang dikasihnya itu sakit Meminta Atau memberitahu Tuhan Yesus Bahwa Saudaranya itu sedang Sedang sakit Itu yang dilakukan oleh Maria dan Martha Kemudian Gampang kan? Oke yang nomor dua Yuk Pertanyaannya Ketika Yesus datang Lazarus sudah meninggal Dan dikuburkan Apa yang dilakukan Yesus Terhadap Lazarus? Gimana tadi? Ketika Yesus datang Terus Lazarus sudah meninggal Dan dikuburkan Ya Yesus Apa? Mendatangi kubur Lazarus Kemudian Yesus berkata Angkat batu itu Ya karena memang Kuburan pada waktu itu Ini bukan kayak tempat kita Jadi Di galuh di tanah gitu ya Tapi di Sebuah Kayak batu Kayak gua Terditu Tutup dengan batu Maka Yesus mengatakan Angkat batu itu Kemudian Yesus membangkitkan Lazarus Dari Dari kematian Ya Jadi Keluarga yang Tadi sangat berduka ya Maria dan Martha Ya Kemudian Yesus datang Membangkitkan Lazarus Nah yang ketiga nih Pertanyaannya Juga gak sulit Bagaimana cara Yesus Membangkitkan Lazarus Yang sudah dikuburkan Ayo Masihkan gak tadi Bagaimana caranya Oke Jadi Yesus setelah mendatangi kubur Kemudian Menyuruh orang Untuk Angkat batu itu Kemudian Yesus berdoa Yesus mengenengadah Dan berkata Bapak Aku mengusapkan syukur Kepadamu Karena engkau telah Mendengarkan aku Aku tahu bahwa Engkau selalu Mendengarkan aku Tetapi oleh karena Orang-orang Yang berdiri disini Mengelilingi aku Aku mengatakan Supaya mereka percaya Bahwa engkau lah Yang telah Mengusah aku Kemudian Ya Yesus Membangkitkan Lazarus Dengan mengatakan Lazarus Marilah keluar Dan Lazarus pun Keluar Ya Itulah peristiwa yang sangat Apa namanya Menakjubkan bagi kita Ya Dari bacaan Injil Yohanes Pada BKSN Yang kedua ini Jadi kita belajar Dari Tuhan Yesus Bagaimana Tuhan Yesus Dengan cara yang luar biasa Ya Membangkitkan Memberi kegembiraan Kepada mereka Yang sedang berduka Kehilangan orang-orang Yang kasih Nah Ada yang terkasih Tuhan Yesus sangat Mengasih Lazarus Dan keluarganya Lazarus Yang sedang sakit Kemudian meninggal dunia Nah Tuhan Yesus Selalu datang Kemakam Dan membangkitkan Lazarus Yang sudah Meninggal itu Dan Sama seperti Tuhan Yesus Mengasihi keluarga Lazarus Tuhan Yesus Tuhan Yesus juga Mengasihi Keluarga kita Masing-masing Nah Anak-anak yang terkasih Kalau Tuhan Yesus Mengasihi adik-adik Mengasihi keluarga Adik-adik Maka Adik-adik sendiri Anak-anak harus juga Mengasihi orang tua kita Ya Kakak kita Adik kita Ya Orang-orang di sekitar kita Kita juga harus Mengasihi mereka Nah Anak-anak yang terkasih Untuk sebagai Apa namanya Buah-buah Yang harus kalian lakukan Yang bisa kita lakukan Saat kita mendalami Ya Betapa Tuhan Yesus Mau memberi penghiburan Kepada kita Kita ingat Orang-orang yang terdekat Dengan kita Maka sebagai aksi nyata Yang bisa kalian lakukan Pertama Yang jelas Kalian Apa ya Bisa melakukan sesuatu Bagaimana sih Supaya Keluarga adik-adik itu Dalam keadaan sehat Ya Apalagi sekarang Dalam masa pandemi Ya Buah-buah corona Virus corona Yang sangat berbahaya Yang Kadang-kadang Kalau kita tidak hati-hati Bisa Apa namanya Menyebabkan kita sakit Bahkan nanti Bisa sampai kepada kematian Maka sekarang Pertanyaannya Apa yang akan Adik-adik lakukan Agar keluarga Adik-adik selalu Dalam keadaan yang sehat Jelas ya Ikuti protokol kesehatan Kalau pada masa pandemi Seperti ini Pakai masker Cuci tangan Kemudian Jaga jarak Jangan berperkentral Apa namanya Supaya lihat Tidak penting Ya ingat Protokol kesehatan Itu Apa namanya Cara kita Atau dengan makan-makanan yang sehat Berolahraga Ya Istirahat yang cukup Nah itu Cara kita Untuk apa Sekali lagi Untuk Supaya keluarga kita Menjaga Supaya tetap sehat Nah Gampang kan Nah kemudian yang kedua Apa yang adik-adik Akan lakukan Kalau orang tua Saudara Atau teman Adik-adik itu sakit Apa yang akan dilakukan Ya Mendoakan mereka Jelas Ya itu yang paling penting Ya kalau terkena Terpapar Virus corona Ya kita harus Tetap jaga jarak Kita juga tetap Mendoakan mereka Ya Ada tenaga-tenaga medis Yang memang Tuhan Berikan untuk Proses kesembuhan Oke Itu yang bisa dilakukan Ya Oke Hebat ya Kemudian yang berikutnya Kalau kalian Saya minta Anak-anak Adik-adik untuk Membuat Doa permohonan Untuk siapa Untuk orang tuamu Ya untuk orang tuamu Isi doanya apa Yang pertama Supaya orang tuamu Itu sehat selalu Terhidrat dari penyakit Ya apalagi sekarang Dalam bahwa Virus corona ya Kemudian supaya Juga mendapat Mencari nafkah Untuk menghidupi keluarga Supaya bersikap Bijaksana dalam keluarga Ini isi doanya Ya bisa ya Terus yang kedua Saya minta juga Untuk mendoakan Saudara-saudari Apa namanya Dan juga diri sendiri Ya Doakan saudara-saudari kita Kakak-kakak kita Mungkin adik kita Dan juga kita berdoa Untuk diri sendiri Kita juga ya Isinya nanti Supaya selalu sehat Terhidrat dari penyakit Ya Terus dapat belajar Dengan sungguh-sungguh Supaya dapat Membahagiakan orang tua Dan Menjaga nama baik mereka Nah Ini yang Doa-doa ini Saya minta Nanti untuk dibuat Ya Sebagai Apa namanya Aksi nyata kita Ya sebagai bentuk Bagaimana sih Kita bisa meneladan Tuhan Yesus Ya Yang apa namanya Dalam persiwa tadi Ya dalam persiwa Membangkitkan Lasarus Tuhan peduli Ya Tuhan mengasihi Mereka yang sedang Dalam situasi yang Kesulitan Dalam situasi yang Sedih Berduka Oke Bisa Oke bisa Nanti di secari kertas Di buku juga boleh Doa-doa itu Doa-doa itu Ya supaya menjadi Apa namanya Motivasi kita Untuk terus Mendoakan Mereka yang Kita kasih Bisa Oke dong Bisa Luar biasa Nah Anakku yang terkasih Kita akhiri ya Pertemuan BKS ini Keduanya dengan Doa penutup Oke Kita sama-sama Siapkan nanti Kita mau berdoa Kita katupkan Tangan di dada Kita berdoa Dalam nama Bapak Dan Putra Dan Roh Kudus Amin Marilah kita berdoa Ya Bapak Kami bersyukur Kepadamu Karena firmanmu Yang telah Kau sampaikan Kepada kami Dan karena Roh Kudus Yang kau curahkan Atas diri kami Bantulah kami Supaya firman Yang kau taburkan Dalam diri kami Senantiasa Memimbing kami Untuk hidup Sebagai anak-anakmu Kubarkanlah Dalam diri kami Kasih kepadamu Dan kepada Sesama kami Supaya kami Senantiasa Mengasihi engkau Bapak kami Yang mengasihi Sesama kami Demi Kristus Tuhan Dan Juru Selamat kami Amin Dalam nama Bapak Dan Putra Dan Roh Kudus Amin Oke Luar biasa Kita di penghujung Permanungan BKSN Harian Atau minggu yang kedua ini Kita akan Menyanyikan sebuah lagu Judulnya Terima kasih seribu Tapi ini sudah agak Sedikit ubah Seairnya Kita sesuaikan Dengan Permanungan kita Ingat ke seairnya Kita akan nyanyi sama-sama Nanti saya akan Sampaikan diriknya Ada lagunya Kita nyanyikan sama-sama Oke Bisa ya Oke Suarakan yang keras Oke Kita akan bernyanyi sama-sama Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih seribu Terima kasih seribu Terima kasih seribu Pada Tuhan Allah Aku bahagia karena dicinta Terima kasih seribu Aku bahagia karena dicinta Terima kasih Terima kasih seribu 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 Pada Tuhan Allah Oh pada Tuhan Allah Aku bahagia karena dicinta Terima kasih Terima kasih seribu Pada Tuhan Allah Terima kasih seribu Oke, luar biasa. Terima kasih kepada Tuhan yang telah memberikan orang-orang terdekat kita yang sangat sayang kepada kita. Dan kita juga bisa meneladan Tuhan Yesus yang sekali lagi peduli terhadap kita yang sedang berduka. Nah, anakku, demikian permenungan BKSN untuk minggu yang kedua. Sampai ketemu di permenungan BKSN untuk minggu yang ketiga. Oke, sampai ketemu di minggu yang ketiga ya. Sampai ketemu di minggu yang ketiga ya.